Halo kawan Brin, pada episode kali ini, saya Atika Nur Alami, riset dari Pusat Riset Politik Brin, akan menjelaskan tentang apa itu pemilu, mengapa perlu ada pemilu, dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan Brin dengar pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional, dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak, baik nasional dan daerah ini, akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin, bisa banget untuk ikut pemilu ya. Tentu bagi yang mengikuti pemilu ini, wajib sudah mempunyai KTP, untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Gitu kawan Brin. Untuk itu, yuk kita secara aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses di website KPU. Jika sudah terdaftar, kita juga perlu cek kembali apakah data-data kita sudah sesuai, misal, kesesuaian antara domisili dan daerah pemilihan. Kalau kawan Brin menemukan ada data yang tidak sesuai, maka perlu melakukan pelaporan agar datanya diubah dan masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan. Kawan Brin bisa mengikuti pemilu ini di TPS. Eh, tapi TPS itu apa sih? TPS adalah tempat pemungutan suara. TPS merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Yuk kita pergunakan hak pilih ini sesuai hati nurani dan bebas dari tekanan apapun dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau pemilu sendiri kira-kira udah ada sejak kapan ya? Pemilu sudah ada sejak lama lho kawan Brin, sejak Indonesia berusia 10 tahun. Wah sudah lama juga ya? Masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis serta dijadikan pedoman untuk pemilu selanjutnya. Sejak Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1999, maka dimulailah pemilu demokratis pertama pada saat itu. Pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan pemilu yang akan datang adalah pada tahun 2024. Tapi perlu kawan Brin ketahui bahwa pemilu 2024 nanti akan berbeda dengan pemilu 2019. Pada pemilu 2024 nanti, pemilu presiden dan legislatif akan digabung menjadi satu, sehingga disebut dengan istilah pemilu serentak. Para pemilih akan menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, dan DPD. Maka nanti akan ada lima kotak suara. Itulah sebabnya pemilu serentak disebut pemilu lima kotak. Terus pemilu ini harus ada. Jika harus ada, mengapa kita harus menggunakan hak pilih dalam pemilu? Apa pentingnya ya? Nah, kawan Brin, tujuan dilaksanakan pemilu adalah Pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Nah, kawan Brin sudah tahu kan pemilu itu apa dan kenapa harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu. Yuk, kita sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai pemilih cerdas, kita harus tahu dan mencari tahu jejak rekam partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi, jangan asal pilih ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama rekan periset yang lain ya, kawan Brin. Stay safe, stay healthy.